Apa itu? Oh, iya Yuta, itu apaan? Kak, itu kan, eh, apa namanya? Cucu Charles namanya? Oh, iya ya Mio. Kenapa Kak Yuta nggak tahu? Iya Mio, Kak Yuta tidak tahu. Halo teman-teman, kembali lagi di Loli Gaming. Hari ini kita kembali sama Sakura teman-teman. Waduh gawat, saya harus pergi kerja. Sudah terlambat sepertinya. Si Yuta dan Mio kemana ya? Kalau begitu saya harus cari mereka dulu. Aduh, saya harus berpesan mereka jaga rumah. Eh, Yuta Mio, kalian lagi ngapain? Eh, Kak Sakura, kami hari ini mau sekolah. Hah, kalian ternyata sekolah ya hari ini? Iya, Kak Sakura, kami kan masuk sekolah baru. Kami sudah naik kelas. Oh, begitu ya? Wah, jadi siapa yang jaga rumah kalau begitu? Dikunci aja nanti rumahnya. Kak Sakura mau pergi kerja ya? Iya, Kak Sakura mau pergi kerja. Eh, tunggu-tunggu sebentar. Tapi nanti siapa yang ngejemput kami pulang? Oh, iya. Kalian harus pulang ya? Waduh, gimana ini? Kalau begitu kalian nanti naik gojek saja deh. Eh, yaudah deh. Kita paksa begitu. Habis gimana lagi? Kak Sakura memang nggak bisa jemput ya? Iya, Kak Sakura nggak bisa jemput. Eh, yaudah deh. Baiklah, kami naik gojek saja nanti. Hmm, kalau begitu. Kak Sakura mau berangkat. Lu kerja dulu ya? Iya, baiklah. Iya, baiklah, Kak Sakura. Waduh, sepertinya saya harus buru-buru nih. Sudah mau terlambat. Wah, kasihan si Yuta dan si Mio. Tidak bisa dijemput hari ini. Wah, di sana ada si Atong dan si Anto. Eh, kalian nungguin si Yuta dan si Mio ya? Eh, iya, Kak Sakura. Kami nungguin mereka. Mereka lagi ngapain? Kenapa lama sekali? Iya, mereka lagi makan di belakang. Nanti sebentar lagi juga sudah selesai. Ya, baiklah. Kalau begitu kami tunggu di sini. Ya, kalau begitu Kak Sakura mau berangkat kerja dulu ya? Ya, baiklah Kak Sakura. Hati-hati di jalan. Iya. Saya harus cepat berangkat. Hmm, sebentar lagi sudah mau terlat nih. Pasti nanti bakal kena marah. Ah, gawat kalau begini. Eh, Mio. Cepat, Mio. Kamu sudah selesai belum? Kenapa kamu makannya lama sekali? Iya, Kak Yuta. Sabar dong. Mio sedikit lagi mau selesai nih. Itu kamu makan kenapa sambil megang tas? Iya, takut tasnya jatuh. Aduh, letak aja di bawah. Kenapa? Aneh-aneh saja kamu ini, Mio. Ayo cepat. Si Anto dan si Atong sepertinya sudah nunggu kita di depan. Ah, masa iya? Mereka cepat sekali. Bukan mereka yang cepat. Tapi kita yang terlalu lambat. Ayo cepat, Mio. Kamu harus cepat. Iya deh, Kak. Iya deh. Kalau begitu Kak Yuta duluan. Kak, tunggu, Kak. Aduh, kamu ini ditinggalin malah menangis. Iya, Kak. Masa tinggalin Mio sendiri? Makanya kamu makannya yang cepat. Aduh, sedikit gitu aja makannya lama sekali. Aduh, desa aja kamu ini. Ayo cepat, ayo cepat, Mio. Nanti kita terlambat. Kita kena hukum nanti. Disuruh hormat ke bendera. Seharian sampai panas-panasan. Sampai kepala kita angus kena matahari. Sampai rambut kita botak. Ah, nggak sampai begitu. Janganlah, Kak Yuta. Berlebihan sekali. Ayo cepat, cepat, cepat. Iya, 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 Kak Yuta. Ini tunggu Mio minum dulu. Kamu ini lama sekali. Ayo cepat, cepat. Si Anto dan si Atong sudah nunggu tuh. Ah, Kak Yuta duluanlah jalannya. Nah, itu dia mereka. Hei, Atong. Kalian sudah datang ya? Iya, Yuta. Kalian lama sekali. Iya, si Mio-nya lambat sekali. Makannya nggak tahu. Mungkin nasinya dia hitung. Ya ampun, nggak mungkin nasi dihitung. Ayo cepat, kita harus cepat berangkat sekolah. Nah, ini dia. Baru dongol. Udah kenyang belum? Udahlah. Udah minum juga. Hmm, gimana sih kamu ini? Lama sekali. Tuh, lihat. Kasian si Anto dan si Atong sudah nunggu sejak tadi. Eh, iya, Mio. Kalian lama sekali sih. Nah, sekarang kita mulai berangkat ya. Ayo cepat. Hari ini kita masuk kelas baru. Iya, iya. Benar sekali. Oke, let's go. Mari kita berangkat. Nah, kita hari ini masuk sekolah baru. Wah, pasti seru sekali ya. Iya, Yuta. Benar sekali. Pasti seru sekali. Soalnya kita sudah naik kelas. Kira-kira gurunya baik-baik nggak di sana ya? Ya, pasti baik dong. Kan kita sudah masuk sekolah yang baru. Sekarang kita sudah naik kelas. Haa, ayo cepat. Ayo cepat. Saya penasaran sekali. Sekolahnya bagaimana ya? Nah, ayo cepat. Kita sudah terlambat sepertinya. Semuanya sudah pada masuk ke kelas. Iya, Yuta. Ini gara-gara kalian. Makannya lambat sekali. Ah, bukan saya. Si Mio tuh lambatnya makannya. Ah, Kak Yuta gimana sih? Kak Yuta kan juga lambat tadi. Apanya, Kak Yuta duluan selesai makan. Yaudah, ayo cepat. Kita masuk ke kelas. Kita sudah harus mulai pelajaran. Nah, ayo cepat. Sianto, Atong. Kita sudah pulang sekolah nih. Iya, Yuta. Kapan si belnya berbunyi? Kenapa kami tidak mendengarnya? Hmm, kalian ini masak bel sekelas itu kalian tidak mendengarnya. Ayo cepat. Kita sudah boleh pulang nih. Lihat, semuanya sudah pada pulang. Haa, kita harus pulang, pulang, pulang. Eh, sebentar dulu Mio. Kita bukannya nggak dijemput hari ini ya. Iya, Kak Yuta. Tadi kan Kak Sakura bilang dia mau pergi kerja. Aduh, menyedihkan sekali. Kita harus pulang naik gojek. Ya ampun, hari ini Kak Yuta sepertinya tidak bawa uang. Wah, gimana kita mau naik gojek nanti? Hah, nggak bawa uang ya Kak Yuta? Wah, kacau kalau begini. Anto, Atong, kalian pulang naik apa? Kalau kami sih pulangnya jalan kaki. Aduh, kasian sekali kalian. Ya sudah deh, kalau begitu kita jalan kaki bareng saja deh. Oh, iya, iya. Betul sekali, Yuta. Kita bareng saja biar seru. Iya, iya. Benar sekali. Ya sudah deh, kalau begitu kita pulang jalan kaki. Ya, Anto, Atong, sepertinya kalau jalan kaki bareng-bareng lebih seru ya. Iya, betul sekali. Kalau jalan kaki bareng lebih seru. Kita tidak terasa nanti sudah sampai di rumah. Iya, iya, benar sekali. Hmm, sudah deh, kalian pulang lewat mana? Eh, lihat, di sana ada apa? Eh, iya, Yuta. Itu kan sepertinya Bustayo. Wah, ayo kita lihat, ayo kita lihat. Mungkin Bustayo datang untuk menyebut kita. Oh, iya, Yuta. Tapi mana mungkin? Kita kan tidak ada manggil Bustayo. Aduh, eh, kita tanya dulu. Hai, Bustayo. Eh, Yuta. Ada apa? Kalian kenapa jalan kaki? Iya, iya, iya. Kami sini mau pulang sekolah. Baru pulang nih. Belnya baru berbunyi tadi. Tapi kami tidak dijemput. Oh, begitu ya. Kalau begitu. Hmm, kalian bisa naik saya saja. Saya memang untuk menjemput anak-anak sekolah. Wah, kita bisa naik Bustayo ini, teman-teman. Oh, yang benar, Yuta. Iya, kita bisa naik Bustayo ini. Jadi kami bisa dapat tumpangan nih, Bustayo. Iya, benar sekali. Kalian bisa dapat tumpangan. Tapi sebelum nantar kalian pulang, saya harus ini dulu. Tambahin ban saya yang bocor. Oh, jadi banyak ada yang bocor ya. Iya, ban saya ada yang bocor. Kita ke bengkel dulu nanti. Wah, bagus dong kalau begitu. Kita dapat naik gratis. Wuhu, kita dapat naik gratis, teman-teman. Iya, Yuta. Kita dapat naik gratis. Wah, keren sekali. Wah, kalau begitu kita langsung berangkat saja, Bustayo. Iya, iya, iya. Kalian naik saja langsung. Kita akan berangkat ke bekel dulu. Nanti setelah bannya ditambal, baru saya antar kalian pulang. Hah, bagus kalau begitu. Eh, teman-teman. Kita langsung naik saja. Iya, Yuta. Bagus sekali kita dapat tumpangan gratis. Yes, yes, yes. Kita tetap jadi jalan kaki pulang. Iya, benar. Ayo cepat. Let's go. Nah, ayo, teman-teman. Kita sudah sampai nih. Saatnya mengganti ban kamu, Tayo. Iya, Yuta. Tolong bantu ngomongin sama Kak Takagi-nya. Ya, baiklah, baiklah. Kak Takagi. Eh, Yuta. Ada apa? Kak Takagi, tolong dong. Ini bus Tayo yang kami naiki ini. Bannya lagi bocor. Tolong diperbaiki, ya. Hmm, gitu ya. Ya, baiklah. Tapi ada yang aneh. Kenapa kalian tidak dijemput Kak Sakura waktu pulang sekolah? Iya, Kak Sakura hari ini tidak bisa. Jadi, kami diberi tumpangan gratis sama bus Tayo ini. Wah, baik sekali bus Tayo itu, ya. Iya, makanya. Jadi Kak Takagi harus bantuin. Tambalin bannya, dong. Eh, yade, yade. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, langsung saja Kak Takagi tambal, ya. Iya, Kak Takagi. Ayo cepat. Kami mau pulang. Kami sudah lapar. Eh, ya. Baiklah, baiklah. Sabar, sabar. Nah, Yuta. Sudah selesai diperbaiki, tuh, bus Tayonya. Oh, begitu ya. Eh, kalau begitu makasih ya, Kak Takagi. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Mari kita naik lagi. Kita harus pulang sekarang. Kita ngomong sama bus Tayonya dulu. Lalu, mana kepala bus Tayonya? Sebelah sini, sebelah sini. Eh, bus Tayo, bus Tayo. Eh, iya, Yuta. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah, sudah selesai. Sekarang saatnya kami pulang, kan? Kamu bisa mengantar kami pulang. Iya, iya, iya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu kita harus lewat depan ini lagi, kan? Depan gerbang sekolah lagi, kan? Rumah kalian. Iya, iya. Benar sekali. Kamu harus lewat sana lagi, bus Tayo. Iya, baiklah, baiklah. Cepat naik sebuahnya. Oke, ayo cepat. Antong, antong. Kita naik lagi. Wah, teman-teman. Apa itu? Oh, iya, Yuta. Itu apaan? Kak, itu kan... Eh, apa namanya? Cucu Charles namanya. Oh, iya, Mio. Kenapa Kak Yuta nggak tahu? Iya, Mio. Kak Yuta tidak tahu. Waduh, apaan itu? Kereta api yang punya kaki laba-laba. Iya, Kak. Dia sangat ganas. Dia bisa memakan anak-anak. Waduh, kacau kalau begini. Eh, bus Tayo. Jadi sekarang kita harus gimana? Oh, tenang saja, tenang saja. Saya bisa melawannya. Hah? Yang benar? Kamu bisa melawannya, bus Tayo? Eh, iya. Saya bisa melawannya. Tapi, terlebih dahulu kalian harus menyingkir dulu. Sebab ini sangat berbahaya. Wah, kami harus menyingkir kemana ini, bus Tayo? Cari saja tempat untuk berlindung. Kalian akan aman. Silahkan ini semua kepada saya. Wah, antok-antok. Sepertinya kita harus sembunyi. Eh, iya, Kak. Kita harus sembunyi dulu. Bus Tayo katanya bisa melawannya, ya? Eh, yang benar. Kamu, bus Tayo, bisa melawannya? Iya, tenang saja, Yuta. Saya bisa menangani hal ini. Ini adalah hal yang kecil. Wah, keren sekali bus Tayonya bisa melawan. Eh, cucu Charles itu. Iya, Kak. Kok bisa, ya, Kak? Iya, makanya kita cari tempat yang berlindung dulu. Sepertinya kita menjauh dari sini saja. Nah, di sini sepertinya cukup aman. Iya, Kak. Di sini sepertinya sudah agak jauh. Kita menonton dari sini saja, ya, Kak. Iya, benar sekali. Sayang sekali untuk dilewatkan hal begini. Ayo cepat, kita lihat dulu. Apa yang akan dilakukan bus Tayo, ya? Oh, baiklah, cucu Charles. Baik, sekarang saya akan melawan kamu. Kamu pasti akan kalah. Hahaha, coba saja kalau kamu bisa. Hahaha, saya akan memakan sebuah anak-anak di kota Sakura ini. Hahaha, termasuk kamu. Apalagi kamu polisi. Kamu tidak akan bisa menang melawan saya. Waduh, gawat ini. Cucu Charles kenapa ada di sini? Saya harus... Bagaimana cara melawannya? Haha, tenang saja, Pak Polisi Ken. Saya akan melawan cucu Charles itu. Hah, yang benar, bus Tayo. Kamu bisa melawannya, ya? Iya, saya bisa melawannya. Tenang saja. Serahkan kepada saya. Sekarang, Pak Ken, coba berlindung dulu. Jangan mendekat di sini. Ini sangat berbahaya. Karena saya akan mengeluarkan senjata. Pak muka saya. Hah, kamu punya senjata, Tayo? Iya, saya punya senjata. Serahkan saja kepada saya. Ayo cepat. Menyingkir dari sini, Pak Ken. Oh iya, baiklah, baiklah. Kalau begitu, saya akan menyingkir dulu. Nah, sekarang saatnya berubah menjadi bode perang. Baiklah, sekarang Tayo akan berubah menjadi Teng Bajat Tayo. Hiat. Berubah menjadi Teng Bajat Tayo. Hahaha, kali ini kamu akan saya tebak. Cucu Charles. Kamu akan langsung kalah. Hehehe, tidak akan semudah itu. Kamu bus Tayo. Kamu cuma sebuah bus. Kamu tidak akan bisa melawan saya. Kamu bukan kendaraan perang. Hahaha, coba saja kalau kamu berani. Hmm, kamu memang dasar keras kepala. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan berlama-lama lagi. Kamu akan langsung saya tebak. Dasar cucu Charles. Kamu telah mengganggu ketentraman kota Sakura ini. Hmm, sekarang terima balasannya ya. Saya akan menembak kamu dengan meriam. Sangat panjang ini. Ini adalah senjata andalan saya. Hahaha, baiklah. Jangan tidak berlama-lama lagi. Saya akan langsung menembak kamu, dasar cucu Charles. Ah, ah, ah. Lihat saja ini. Nah, rasakan ini, cucu Charles. Makan semua senjata itu. Tuh, rasakan tuh. Nih, rasakan senjata memuka saya. Ya, c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Tembak terus Itu tidak berpengaruh terhadap saya Itu hanya peluru-peluru kecil Saya tidak sakit Nih rasakan Saya bisa menyeburkan api untukmu Kalau begitu Ini dengan senjata berikutnya Lihat Kanon luar biasa Aduh sakit sekali Aduh Wah teman-teman Ternyata Bustayonya berhasil mengalahkan Cucu Charles tadi Iya kak Kok bisa melawan dia ya kak Iya iya Tadi dia berubah menjadi Bustayoteng dan itu Masih dia dalam mode tank nih Di mode perang namanya Waduh Bustayot Kamu hebat sekali Iya kan Sudah saya bilang Saya bisa melawannya Wah lihat teman-teman Keren sekali Bustayonya Tuh lihat Dia punya meriam Uh dua biji lagi Itu kan seperti Tank baja ya Iya kak Seperti tank baja Iya betul Yuta Itu keren sekali Lihat Bannya juga berubah menjadi Tiga Tiga biji Waduh Sebelah sana juga tiga Ini kan seperti bannya tank baja ya Iya iya Seperti bannya tank baja Wah keren sekali pak Ken Iya saya juga baru kali ini Melihat Bustayoteng Punya senjata Waduh Kalau begitu Apa kamu bisa berubah menjadi Bustayoteng biasa lagi Iya Saya bisa berubah menjadi Bustayoteng biasa lagi Tapi kalau model begini Saya juga bisa mengantar kalian pulang Wah keren sekali teman-teman Dia tetap bisa mengantar kita pulang Iya 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 kak Keren sekali Kalau begitu tetap begini saja kak Lebih keren Karena ada pistolnya Itu bukan pistol Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya See you next time Dadah teman-teman Wah Masih keren nih Bustayoteng Lihat keren sekali teman-teman Mantap dah Kak Yuta mau naik disini saja deh Naik dibannya sini Mio kamu naik yang diban yang dibelakang Mio Gak bisa kak Itu tinggi sekali Mio tidak bisa panjat Sampai ketemu di video selanjutnya